Kelas 8 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 170, yaitu sesi keempat, fokus ke tata bahasan. Nah, poster dibuat untuk mengajak pemirsa-nya atau pembacanya dengan informasi yang mereka bagikan, poster bagikan itu. Jadi, untuk membuat poster kita itu menarik, kita bisa menggunakan warna dan ilustrasi-ilustrasi atau gambar-gambar yang menarik. Jadi, langkah-langkahnya, bagaimana membuat sebuah poster? Nah, ini yang pertama, pilihlah sebuah topik untuk poster kamu. Maksudnya, apa yang ingin kamu sampaikan, itu topiknya. Yang kedua, fikirkan tentang apa tujuan dari membuat poster tersebut. Nah, jadi bisa mengajak, bisa memberi tahu atau bagaimana. Nomor tiga, pilihlah audiens atau pemirsa-nya, target pemirsa dari poster tersebut. Kemudian, nomor empat, diskusikan informasi dan ilustrasi apa yang ingin kamu buat dalam poster tersebut. Yang kelima, pilih dan kombinasikan warna-warna untuk posternya, gunanya untuk menarik ya. Bagaimana kombinasi yang bagus? Nah, ini dia perhatikan atau lihatlah penjelasan di bawah ini tentang kombinasi warna. Jadi, ini dia warnanya, tabel 34, warna-warna yang cocok untuk poster. Nah, ini warnanya, warnanya itu yang high-key colors ini warna-warna yang menonjol, seperti warna-warna pastel. Efeknya, lembut, peace bully, damai, dan bersahabat efeknya. Kesannya seperti itu. Kemudian, ada yang low, ya. Low, warna-warna sederhana ya. Low-key color ini warna-warna sederhana yang warna kegelapan, agak gelap. Kesannya cool, ya, kalem, sedih, dan serius. Kemudian, warna hangat yang terdiri dari beberapa warna. Terdiri dari rankingnya, ranknya dari kuning ke reddish violet. Reddish violet ini adalah ungu kemerahan. Ya, jadi dia sifatnya, efeknya adalah menonjol, terlihat lebih besar, dan cocok untuk elemen depan. Ya, elemen depannya cocok itu. Terus, warna yang ranknya dari violet menjadi kuning kehijauan. Nah, seperti ini. Ini cocoknya agak ke belakang ini ya. Terus, terlihat lebih kecil. Dan warna-warna ini cocok untuk sebagai background atau sebagai latar belakang dari posternya itu. Nah, ini kombinasi-kombinasi yang bisa kamu pergunakan. Yang pertama yaitu analogous color. Itu adalah warna, kamu bisa mengkombinasikan warna-warna yang bersebelahan. Ya, masing-masing bersebelahan pada roda warna. Nah, ini roda warnanya. Sebagai contoh, ya, kamu bisa mengkombinasikan sky blue, biru langit. Ini dia, ya, biru langit. Green, hijau. Ini dia. Dan kuning kehijauan. Nah, ini dia. Jadi, tiga warna ini bisa kamu pergunakan. Kesannya hangat, kalem, dan harmonis. Nah, itu tiga warna. Begitu juga yang di bawah ini bisa kamu pergunakan. Yang ini dia. Seperti itu. Kemudian ada complementary color. Warna yang saling melengkapi, ya. Kamu bisa mengkombinasikan warna yang berlawanan pada masing-masing pada roda warna ini. Sebagai contoh, kamu bisa mengkombinasikan kuning dengan violet. Yang ini, ya, kuning dengan violet. Ungu. Atau yang ini, ya, hijau langit dengan biru langit, ya. Dengan ini, yang merah. Yang berseberangan, itu cocoknya, ya. Ya, kesannya striking, nendang, ya, itu. Kemudian ada warna-warna split complementary color. Yaitu, kamu bisa mengkombinasikan sebuah warna dengan dua warna di sebelah color complementary, ya. Sebagai contoh, kamu bisa mengkombinasikan hijau dengan violet kemerah-merahan dan reddish orange. Jadi, yang hijau ini bisa kamu kombinasikan dengan yang ini, ya. Yang ini bisa kombinasikan dengan ini, ya. Atau dengan yang ini, satu, dua, nah ini dia. Ya. Kalau yang ini, warnanya, ya, kombinasinya dengan ini, satu, atau yang ini, satu. Nah, seperti itu. Kalau yang kuning ini, kombinasinya bisa dengan hijau, eh, bukan ya, ini, yang ini, atau yang ini. Itu kombinasinya, maksudnya dari dua peta dari warna yang kita pergunakan. Kesannya tajam, ya, lebih smooth, lebih bagus dari complementary color warnanya. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax